Terakhir, saudara perempuan tenggelam di Sunter. Seorang perempuan tewas tenggelam di Danau Sunter pada kami siang. Keluarga histeris saat melihat tubuh korban berada di dalam kantong jenazah. Dengan menggunakan perahu, petugas dari tim resky pemadam kebakaran Jakarta Utara berupaya menyisir semua titik di Danau Sunter. Mereka tengah mencari keberadaan korban atas nama Adelia Agustin yang berusia 21 tahun. Entah apa yang terjadi sebelumnya, namun keterangan saksi mengatakan Adelia sempat terlihat bermain di sekitar Danau. Namun tiba-tiba, ia sudah tak terlihat lagi. Satu jam pencarian, tubuh korban pun ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Air biasa, saya enggak ngapain-ngapain. Pasung ke tengah, saya bilang jangan ke situ, tapi dia enggak dengerin tetap ke tengah. Tiba-tiba langsung tenggelam aja, masa enggak enggak gitu. Sulitan ada pasti karena kita di samping Danau itu ada bambu-bambu untuk perahu kita susah manuver. Alhamdulillah kita bantu dengan tali, dengan perawatan kita untuk mencari, Alhamdulillah bisa ditemukan korban di bantu warga. Keluarga langsung histeris saat mengetahui Adelia telah tewas. Bahkan orang tua korban nyaris pingsan, lantaran tak kuasa menerima kenyataan. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk diotopsi. Kasus ini pun langsung ditangani oleh Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim Liputan, Kompas TV